Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Apkasindo, menanggapi ucapan Menteri Perdagangan soal tangki crude palm oil CPO, yang penuh sebagai alasan anjloknya harga tandan buah segar atau harga TBS. Jika merujuk ke PKS pabrik kelapa sawit, yang mengatakan tangki penuh dapat terbantahkan karena truk tronton CPO dari PKS selalu keluar mengangkut CPO ke refinery atau pelabuhan, tuturnya selasa tanggal 27 Juli tahun 2022. Jika merujuk ke refinery atau eksportir, kata dia, ternyata ekspor terus berlangsung. Ia mengatakan per tanggal 1 sampai tanggal 23 Juli tahun 2022, ekspor CPO dan 26 turunannya sudah terlaksana sebanyak 1,3 juta ton. Sedangkan pada Juni tahun 2022, total ekspor 2,91 juta ton. Angka itu 28 persen lebih tinggi ketimbang jumlah ekspor pada Juli tahun 2021. Jadi, jika dibilang ekspor tidak ada, itu adalah info yang sesat. Namun jika dikatakan ekspor CPO melambat dan sisa stok CPO menumpuk akibat sisa stok April dan Mei, itu baru benar adanya, kata Gulat. Ia mengatakan anjloknya ekspor hanya terjadi pada Mei tahun 2022. Anjloknya saat itu mencapai 67 persen atau 1,01 juta ton, jika dibandingkan ekspor pada Mei tahun 2021, yakni 3,09 juta ton. Perlu diketahui bahwa ekspor ini hanya 7 persen CPO, ini sedikit, dari total 26 jenis barang yang diekspor berbahan baku minyak sawit. Sisanya adalah dalam bentuk turunan CPO dan produk sampingan seperti cangkang, kata dia. Ada pun harga TBS petani sawit pada 23 dan tanggal 25 Juli tahun 2022, menurut Gulat, sudah meningkat meski tidak signifikan. Kenaikannya hanya sekitar Rp25 sampai Rp50 per kilogram TBS. Tentu ada yang salah jika demikian, ucapnya. Namun, jika dihitung sejak terbitnya PMK nomor 115 terbit yang mengatur penghapusan pungutan ekspor pada tanggal 16 Juli tahun 2022, Gulat mengatakan secara keseluruhan harga TBS naik Rp250 per kilogram. Apkasindo mencatat di 22 provinsi penghasil sawit, rata-rata harga TBS petani swadaya non-mitra di PKS adalah Rp1.250 sampai Rp1.300 per kilogram. Sedangkan petani bermitra, harga TBS miliknya sebesar Rp1.500 sampai Rp1.600 per kilogram. Menurut Gulat, harga itu di pedagang pengumpul hanya berkisar Rp450 sampai Rp600 per kilogram TBS. Sejak terbitnya PMK 115, tidak ada kenaikan signifikan. Hanya sekitar Rp50 sampai Rp250 per kilogram, tutur Gulat. Sementara itu, ia berujar harga CPO berdasarkan tender PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara KPBN, sebelum PMK terbit berkisar Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram CPO. Sejak PMK 115 terbit, kata Gulat, harga CPO maksimum berada di angka Rp9.250 per kilogram dan selanjutnya turun seperti hasil tender KPBN tanggal 25 Juli lalu, yaitu Rp8.750 sampai Rp9.105 per kilogram. Gulat menyatakan seharusnya sejak PMK 115 terbit, minimum harga CPO naik Rp3.000 per kilogram. Jika ditransmisikan ke harga TBS, maka seharusnya naik paling tidak Rp1.000 per kilogram. Idealnya harga CPO Rp12.000 per kilogram dan harga TBS petani Rp2.450 per kilogram, ucap Gulat. Sementara itu, menurut Gulat anggapan bahwa kebijakan pemerintah dalam menghapus pungutan ekspor tidak mempengaruhi laju ekspor, tidak sepenuhnya benar. Sebab, dengan hilangnya pungutan ekspor yang nilainya Rp200 per ton telah menaikkan margin eksportir. Paling tidak Rp3.000.000 per ton CPO. Ini tentu menambah semangat eksportir, ucap Gulat. Namun, ekspor CPO memang melambat sejak larangan ekspor dicabut pada tanggal 19 Mei tahun 2022. Hal itu disebabkan benerapa faktor, antara lain DMO, DPO, FUS-OUTFO, pungutan ekspor PE, dan BEA keluar BK. Menurut Gulat, lima faktor itu adalah beban ekspor. Ia berujar, pemerintah baru menghapus satu beban. Gulat pun meminta pemerintah pun mencabut kebijakan DMO, DPO, dan FO. Kami petani sawit dan semua stakeholder sawit saling bersepakat bahwa DMO dan DPO sudah saatnya dikesampingkan sementara, karena sudah tidak sesuai dengan tujuannya, ucap Gulat. Sedangkan aturan FO, menurutnya memang sudah seharusnya dihapus lantaran sudah berakhir masa berlakunya per akhir Juni tahun 2022. Menurut dia, sampai saat ini DMO, DPO, dan FO selalu menjadi beban saat tender KPBN sehingga sangat menekan harga CPO di KPBN. Namun, harga CPO tidak terlalu anjlok jika merujuk pada Permendak No. 55 tahun 2015 tentang harga referensi CPO kementerian Perdagangan. Ia menyebutkan, jika dikurangi beban-beban ekspor tadi yang jumlahnya mencapai 488 USD, harga CPO menjadi 16.900 rupiah per kilogram. Kemudian harga TBS menjadi 3.380 rupiah per kilogram. Sementara harga CPO di KPBN pertanggal 25 Juli tahun 2022 hanya 8.750 rupiah sampai 9.105 rupiah per kilogram. Oleh karena itu, harga CPO harus dikembalikan ke jalur pemerintah Kementerian Perdagangan, masak nasib 17 juta petani ditender di KPBN. Kata dia, menurutnya, Kementerian Perdagangan tidak perlu khawatir jika DMO dan DPO dicabut akan menjadikan bahan baku minyak goreng langka. Karena, kata dia, mengesampingkan DMO dan DPO itu bersifat sementara sampai stok CPO dalam negeri normal kembali dari 7,2 ton menjadi 3 sampai 4 juta ton. Untuk menjamin ketersediaan minyak goreng, menurutnya pemerintah bisa memberi subsidi dari dana sawit badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit BPDPKS. Jadi berapapun harga CPO dunia, harga MGS rakyat tetap sesuai head pemerintah, clear, ucapnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.